oke selamat sore menjelang malam ya disini ketemu lagi dengan channel saya disini saya akan membagikan trik cara memperbaiki defleksi ya dengan kerusakan layarnya melipat atas bawah oke tonton videonya sampai habis agar mengerti cara memperbaiki gulungan defleksi dan yang belum berlangganan bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya Oke selamat menyaksikan buat teman-teman kalau mengukurnya pakai skala Ohm ya ini ini pakai avometer ya nanti skalanya pakai 1 Ohm atau X1 ya kalau mau mengukurnya secara tak akurat diusahakan dilitanya dilepas ya karena kalau enggak dilepas pengukurannya tidak akurat masihpun diukur nyambung ya tapi di dalamnya putus ya oke saya contohkan kalau mengukur tanpa dilepas ya ya ini ini kalau diukur tanpa dilepas dilitanya tidak akurat karena masih ada hambatan ya jadi kalau mengukurnya harus dilepas karena di sini ini ada dua lilitan 12 ada dua lilitan ya salah satu ini mungkin ada yang putus karena di gambarnya di gambar layar TV gejalanya melipat ya seperti di video di video layar HP ya gambarnya melipat oke saya akan melepasnya normalnya hambatannya kalau vertical itu kisaran 10 Ohm kisaran kurang lebih 10 Ohm ya kalau diukur itu oke saya akan melepasnya Hai dilitanya dilepas dan nanti diukur lagi selamat menikmati hari oke sudah terlepas tinggal satu oke sudah terlepas tinggal yang sebelahnya yang sebelahnya ada satu diritan yang ini ada dua sudah saya lepas ya jadi untuk gambarnya melipat di kedua pin ini di kedua lilitan ini harus ada hambatan kalau salah satu tidak ada hambatan gambarnya akan melipat ya saya coba mengukurnya oke yang ini ada hambatan oke dan untuk lilitan satunya tidak ada hambatan berarti ini putus ya berarti yang bekerja cuma satu wajah ini bagian atas ini ada hambatan sekitar 15 ohm dan sedangkan yang ini tidak ada hambatan berarti gulungannya yang putus sebelah sini sebelah sini sebelah sini ini bagian bawah sedangkan yang ini bagian atas ya berarti yang bekerja cuma bagian atas saja yang tidak bekerja di bagian bawah karena ada yang putus biasanya kalau putus bagian dalam itu menggunakan korosi atau jamuran oke cara mengukur hambatan defleksi cukup mudah harus dilepas lilitanya ya kalau tidak dilepas tidak bisa akurat oke semoga bermanfaat bagi pembola semoga tutorial ini jadi referensi dan bermanfaat bermanfaat selalu ya terima kasih terima kasih